Selamat malam Bu. Dan agent kaya. Jadi, kenapa hal ini sangat penting untuk teman-teman agent yang profesi sebagai property agent? Karena kita bergerak itu pertama kali sudah pasti dari mindset. Kalau mindset kita sudah salah, ya pasti kita juga bergerak pun tidak jelas. Jadi, pikiran kita menarik semua ke apapun yang kita lakukan. Seperti itu. Jadi, saya memberi judul untuk materi training malam ini adalah Mindset Agent Pemenang dan Agent Kaya. Oke. Apa sih mindset-mindset yang dimiliki oleh agent kaya? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Di sini sudah kaya semua? Sudah agent kaya semua? Oh iya, saya sapa dulu ya. Ada agent saya. Hai, Bu Tita. Bu Tita. Oke, saya ambil dulu biar bisa ini. Ya, malam Bu. Malam semuanya. Selamat malam Bu Tita. Selamat bergabung. Selamat malam Bu Tita. Wah, kayaknya sekali Pak Moris. Bu, kamera videonya kepotong tuh hanya kena mata aja. Mata ke atas nggak kelihatan. Nah, gitu. Baik pada itu. Oke, tertutup muka saya. Oke. Oke, baik teman-teman agent. Bicara tentang mindset agent kaya. Jadi, apa saja sih mindset-mindset yang dimiliki oleh seorang agent kaya. Yang pertama itu, pasti seorang agent kaya itu tidak memelihara rasa malas. Artinya, menghancurkan rasa malas. Kemudian yang kedua, menyingkirkan pikiran-pikiran negatif. Kemudian, selalu menumbuhkan pikiran positif yang ada di dirinya. Nah, kemudian menghancurkan rasa takut gagal. Jadi, teman-teman agent pernah nggak sih merasa malas banget gitu? Ya, sering Bu. Saya sih nggak pernah Bu. Ya, pasti. Jadi, itu maluliah alamiah. Jadi, kita itu manusia itu selalu berpikir bahwa kalau bisa ditunda, ya kenapa harus dilakukan sekarang? Jadi, saya pribadi sebagai seorang pimpinan, itu juga ada sesekali yang muncul rasa malas. Dan ini kita harus lawan. Kita harus hancurkan rasa malas itu sampai hilang benar-benar. Kita becek-becek sampai hilang. Rasa malas itu apa? Contohnya itu banyak sekali kalau kita, kalau teman-teman sebagai agent. Malas follow up, ya kan? Kemudian, malas mencatat database. Kemudian, malas untuk ikut meeting, ya. Untuk join di forum-forum sharing seperti ini. Malas. Sekarang, aduh nanti aja, aduh lebih penting hal-hal yang lain, gitu kan. Jadi, Anda sebagai seorang property agent itu harus turun ke lapangan dan melakukan hal-hal yang memang menjadi tugasnya. Dan hancurkan rasa malas yang ada. Karena ketika rasa malas ada itu, jadi semua jadi pembenaran, gitu loh. Oke, hari ini saya nggak pergi karena hujan. Oke, hari ini saya nggak pergi karena cuaca panas. Jadi, hal-hal yang tidak penting itu dapat menghambat Anda untuk mempunyai mindset sebagai agent kaya. Kemudian, yang selanjutnya adalah singkirkan pikiran negatif, ya. Jadi, ketika Anda menelepon klien biasanya, ya. Telepon tiga kali, empat kali nggak diangkat. Ya, karena di jam-jam sibuk, sudah pasti klien tidak mengangkat telpon. Ya kan? Apalagi kalau kita misalnya telpon pedagang kain yang ada di My Stick. Ya, kalau di jam-jam sibuk, monofon seratus kali juga nggak akan diangkat, gitu kan. Jadi, kita harus paham bahwa pikiran-pikiran negatif itu harus dibuang. Jangan sampai kita memelihara pikiran-pikiran negatif yang lainnya terbukti kita sendiri. Ya, jadi selalu hancurkan atau buang pikiran-pikiran negatif. Singkirkan. Kita harus selalu berpositif thinking. Jadi, ketika klien belum diangkat, ya. Kita coba lagi. Atau ketika kita memberikan penawaran. Sudah sampai penawaran ke-10, tapi mereka kok nggak ada respon yang positif. Atau kita sudah showing lebih dari 5 property, kok belum ada yang cocok. Ya, kita nanti baper gitu kan. Terus berpikir, wah, kayaknya saya nggak cocok menjadi property agent. Kok nggak ada yang beli ya sama saya. Nah, jadi udah baper duluan, udah negatif duluan. Jadi, singkirkan pikiran negatif. Itu yang dimiliki oleh agent-agent saya. Mindset yang dimiliki oleh agent-agent saya. Baik, yang selanjutnya ya. Ini tumbuhkan pikiran positif. Ya, jadi kita harus selalu berpikir bahwa kita kan kadang melihat ya agent-agent yang sudah eksis, terus dia jualannya banyak, ya kan. Kadang kita berpikir, ah, dia bisa nih. Lucu tadi pikiran yang negatif tadi. Kok dia bisa kok? Dia bisa, oh ya, karena dia sudah lama eksis di judia ini, gitu. Nah, itu belum jauh-jauh, tumbuhkan pikiran positif. Positifnya gimana? Kok saya bisa? Kok dia bisa ya? Ya, saya berarti harus lebih bisa. Saya harus mampu. Kok sama-sama, saya berada di kantor era Winhead. Ya kan, dapat mentoring yang sama dari Pak Dadang. Terus kemudian juga dapat materi training yang luar biasa juga daripada ada mendapat marketing tips, marketing tools yang sama. Jadi, tinggal bagaimana teman-teman berusaha menyerap itu. Ya kan, jadi selalu tumbuhkan pikiran-pikiran positif. Ya, jadi ketika kita berpikir positif, tindakan yang kita lakukan pun, perkataan yang kita lakukan pun, itu akan menjadi output yang positif. Jadi, selalu berpikir bahwa, oke, yang saya lakukan hari ini adalah untuk membangun step-step sukses saya ke depan. Misalnya dengan positif itu bagaimana? Mengiripkan penawaran yang baik, kemudian meng-follow client dengan persisten, kemudian membangun kebiasaan-kebiasaan baik. Jadi, itu ditumbuhkan, ditanamkan terus ke dalam otak kita. Jadi, perbuatan kita pun akan menjadi positif. Nyambung sampai di sini? Nyambung, nyambung. Pasang? Nyambung, nyambung. Oke, kemudian yang berikutnya adalah menghancurkan rasa takut gagal. Jadi, kadang kita belum berbuat, kita belum action, itu udah GPR duluan. Jadi, kita udah ngerasa nggak pedih, kita minder. Jadi, hancurkan rasa takut gagal. Jadi, gagal itu harus wajib, karena itu akan menambah jam terbang. Jadi, semakin banyak kita gagal, semakin banyak kita ditolak, pasti semakin dekat dengan policy. Semakin dekat kita dengan sukses. Ya, properti agent itu udah biasa. Kalau yang namanya ditolak sama klien, terus kemudian kirim penawaran balesnya berapa hari, itu udah biasa banget. Nah, tapi dengan semua yang teman-teman itu lalui, itu akan menambah jam terbang. Jadi, kalau kata Jema, tuh habiskan jam tergagalmu. Jangan, kalau kamu nggak pernah gagal, ya kamu nggak pernah akan nyampe di tujuan. Karena kamu nggak pernah ngerasain gimana sakitnya gagal, gimana kamu yang menghadapi. Jadi, semakin kita banyak gagal, kita tuh semakin tangguh, semakin kuat. Semakin, nanti ke depan ada masalah apa, udah nih, saya udah biasa. Anda sebagai seorang properti agent juga sama. Ketika ditolak penawarannya, ya udah biasa. Saya kasih lagi penawaran yang lain. Ketika klien ngomong, oh properti kamu mahal, ya biasa. Namanya klien mau dapet harga yang terbaik. So, pasti dia akan minta, so pasti dia akan membuat kita itu ada di pojokan. Terus kita merasa akhirnya nanti, terus akhirnya kita langsung untuk bilang, oh iya pak, kemahalan. Di jempat terlalaman itu. Jadi, hancurkan rasa takut gagal yang ada di diri. Habiskan jatah gagal kita, gitu loh. Jadi, jangan baper dulu, coba dulu, ya, gigih dulu, gitu. Sampai dengan kita nanti ada di posisi yang namanya sukses dan berhasil. Ada yang gak jelas sampai di sini, halo? Ada nyimak? Nyimak, bun, nyimak. Yang gak ada gambarnya juga nyimak, bu. Kenapa? Oke, next. Oke, jadi tadi kita bahas tentang mindset izin kaya. Nah, sekarang tanya ke diri teman-teman. Kira-kira yang tadi itu sudah ada belum di dirinya teman-teman izin? Kira-kira apa yang masih perlu harus di improve, apa yang masih kurang, terus apa sih yang masih yang selama ini sering dilakukan, gitu loh. Jadi, pikirkan, tanya ke diri masing-masing, oke, saya ini sudah termasuk, saya ini sudah punya mindset izin kaya sih, atau masih punya mindset izin yang, yang itu, gitu ya. Yang, ya, bisa dibilang quote-unquote izin miskin, jangan sampai ya. Jadi, saya berharap, saya percaya bahwa seluruh tim izin ERA Wineham ini adalah tim izin yang mempunyai mindset izin kaya. Ya, setuju, setuju, setuju dong. Oke, baik, selanjutnya adalah mental agent pemenang, ya. Mental agent pemenang, oke. Yang pertama adalah fokus kepada ide, peluang, masa depan. Jadi, teman-teman sebagai tim agent, sebagai sales-nya ERA Wineham, ya, jadi kita itu harus fokus kepada ide-ide cemerlang, ide-ide yang kreatif, ide-ide yang inovatif. Jadi, kadang-kadang kita dihadapkan pada dapat listing nih dari landlord, ya kan, terus propertinya ini loh diapain sih, gitu loh. Ya, pertama kali setelah di listing, jadi kita harus mampu munculkan ide-ide bagaimana listing itu dapat kita marketingkan, dapat kita berikan aktivitas di listing ini. Jangan sampai orang yang di listing ke kita itu kecewaan, seperti itu. Nah, ide-ide yang fresh, ide-ide yang cukup brilliant, ide-ide yang inovatif, ide-ide yang kreatif itu apa sih, ya, ada banyak sekali. Jadi, misalnya listing itu dibuat event, misalnya di listing itu kita buat event, terus kemudian kita juga memasarkan ke database kita yang ada, ya itu sudah common gitu loh. Cuma, ada hal-hal yang kadang-kadang out of the box yang kita harus pikirkan, apa sih yang saya buat yang orang nggak pernah lakukan, yang akhirnya membuat viral misalnya, terus kita, ya kita gigih memasarkan listing itu. Kemudian, fokus kepada peluang. Jadi, tim agent itu harus fokus, ya, pada saat ini kita itu adalah pada masa buyer's time, ya, bukan seller's time. Jadi, pada saat ini adalah buyer's time. Jadi, apa tanda-tanda buyer's time? Buyer's time itu adalah pada saat property itu menggeludak banyak sekali yang mau dijual, ya kan, jual BU, butuh uang, jual cepat gitu kan. Nah, saat ini adalah buyer's time. Buyer's time itu apa? Jadi, orang pemilik capital, orang pemilik modal, saat ini tuh benar-benar lifetime, benar-benar saat yang cepat, saatnya dia buat dapetin barang dengan harga terbaik. Nah, teman-teman sebagai team agent harus pandai-pandai membaca peluang ini. Jadi, jangan fokus kepada seller, jangan fokus kepada penjual, karena penjual udah pasti banyak, udah pasti menggeludak, ya kan. Kebukti nggak sekarang istinya banyak banget. Nah, jadi sekarang ini adalah seller's, sorry, sekarang ini adalah buyer's time. Jadi, fokus kepada pemilik-pemilik modal, fokus kepada orang yang mempunyai cash banyak gitu. Jadi, hari ini tuh cash itu bukan lagi cash is the key. Jadi, cash is the Lord. Jadi, sekarang ini dekati calon-calon buyer, dekati database Anda, loyal customer-nya, yang memang betul-betul memiliki capital. Jadi, dengan begitu, dengan barang atau dengan properti yang Anda miliki, properti listing Anda, ketika Anda pinter dan kartunya banyak, maka tingkat kemungkinan untuk closing itu lebih besar. Paham ya? Jadi, sekarang itu adalah buyer's time. Jadi, pandai-pandai membaca penguang, karena seorang properti agent itu harus pandai-pandai memakai strateginya, oke saat ini adalah masanya apa ya. Oke, kalau saya lagi buyer's time, berarti saya menawarkan beberapa opsi yang memang itu adalah properti dengan harga terbaik, di lokasi terbaik, dan kita berikan kepada investor atau calon buyer atau database yang kita miliki. Dengan begitu, tingkat prosentasi untuk kita closing itu lebih tinggi, seperti itu. Oke, selanjutnya setelah fokus kepada peluang, seorang agent pemenang itu fokus kepada masa depan. Di sini pasti semua punya dream ya, punya mimpi, ya kan? Oke, next, 5 tahun ke depan saya mau jadi apa? Atau mau jadi agent gini-gini doang? Mau punya apa? Mau jadi agent yang punya penghasilan 1 miliar misalnya, punya rumah misalnya dengan harga berapa, punya apartemen dengan harga berapa, apartemen 3 kamar dengan harga 2M misalnya, punya mobil. Oke, mobilnya apa ya? Expander, Woolink, ya kan? Toyota Fortuner, kita harus memperincikan tujuan kita atau goal kita, masa depan kita itu dengan jelas. Harus ada rupiahnya, harus ada angkanya. Jadi enggak cuma, oke saya mau punya mimpi, punya mobil, tapi enggak jelas mobilnya apa. Saya mau punya rumah, tapi enggak jelas harga rumahnya berapa. Ya kan? Ya kan? Pindah mempunyai, dengan kita fokus ke masa depan, ya yang jelas, yang terperinci, yang detail, kita bisa kalkulasikan. Oke, bagaimana cara saya mendapatkan mimpi atau tujuan saya? Saya mau dapat, oke, saya mau punya waktu naik, punya tabungan 1,5M. Oke, berarti ketika itu 5 tahun, 5 tahun kayaknya kalau punya 1,5M terlalu sedikit, ya? Benar enggak sih? Halo? Betul, betul. Betul, Bu. Banyak, Bu, 1,5M. Banyak itu. Iya, jadi oke, 1,5M saya bilang sih tidak target 5 tahun ya, 3 tahun aja. Jadi, untuk saya dapat 1,5M, 3 tahun, artinya saya 1 tahun itu harus produksi, sorry, harus menghasilkan 500 juta, ya kan? 500 juta ini, oke, saya breakdown lagi. Saya harus punya listingan yang berapa, ya kan? Saya breakdown lagi. Satu hari, saya harus meng-call up berapa orang. Oke, nilai properti yang saya kumpulkan berapa. Nah, itu semua ada turunannya semua. Jadi, ketika teman-teman mampu merincikan tujuan, goal masa depan teman-teman, maka teman-teman akan dengan mudah melakukan step-step untuk bagaimana mencapai tujuan tersebut. Nangkep sampai di sini, ya? Paham ya, sampai di sini, ya? Got it? Iya, Bu. Paham, Bu. Paham, Bu. Nangkep padahal ngantuk semua, gitu kan, ya? Enggak ya, semangat ya, tetap ya. Oke, yang selanjutnya adalah tidak pernah ragu untuk mencoba. Ibu-ibu, Bapak-Bapak, tadi ya, ketika kita bicara tentang agent pemenang, kita tuh harus terlalu maju langkahnya. Ya, jangan pernah ragu. Kita harus pastikan diri kita ini pede, diri kita ini confident. Bagaimana untuk pede dan confident yang kita harus berisi? Berisi itu dari mana? Dari skill-nya, dari knowledge-nya. Kita tuh harus mampu membuktikan bahwa ketika kita maju, ya kita tuh mampu, gitu loh. Jadi, kita harus selalu maju ke depan. Langkah itu kita tetap pastikan. Kita harus pastikan. Setiap hari kita melakukan langkah kecil, tapi itu pasti. Yang kita lakukan satu, 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 satu. Jangan pernah menyepelekan angka satu. Karena untuk sampai ke angka 100, kita tetap harus pelewatinya dari angka 1, kemudian sampai ke angka 100. Ya, maju terus. Kemudian, selalu mencari solusi. Jadi, Anda sebagai seorang property agent, Anda itu harus menjadi seorang problem solver. Ya, baik itu untuk prinsipal Anda, ya untuk Pak Dadang. Terus kemudian untuk be solver. Kemudian untuk para pengguna jasa. Pengguna jasa itu yang lainnya Anda. Ya, kita tuh harus mampu memberikan ide-ide. Kita itu harus mampu memberikan jawaban. Jadi, ketika mereka minta konsultasi, ketika mereka menanyakan tentang sesuatu yang tidak mereka pahami, kalian punya jawabannya. Jadi, kalian harus menjadi seorang problem solver. Caranya bagaimana? Ya, kalian harus menguasai data. Ya, kalian harus menguasai data. Kalian harus menguasai ilmu. Kalian harus expert di bidangnya. Bidang apa? Ya, bidangnya di bidang real estate, di bidang property. Jadi, kalian akan menjadi seorang true problem solver. Oke, next. Yang selanjutnya, tidak pernah berhenti belajar. Malam ini saya sangat appreciate kepada ERA Winham. Ya, di bawah pimpinan Pak Dadang. Ini jam segini, jam 9. Masih sepangat untuk belajar. Ya, jadi saya rela berkorban. Untuk saya malam ini. Oke, anak-anak. Tadi saya sudah telfon anak saya. Malam ini memang pulangnya telat ya. Karena saya kasih training untuk teman-teman ERA Winham. Jadi, saya sangat bangga dengan teman-teman ERA Winham yang mau belajar. Yang haus akan pengetahuan. Jadi, kita itu sebagai seorang properti agent itu seperti dokter spesialis. Kita itu harus selalu ikut apa bahasanya ya. Kalau di mereka itu ada simposium, ada seminar. Kemudian ada kelas-kelas workshop yang mereka ikutin. Sama. Kita di industri ini juga harus seperti itu. Jadi, kita harus haus. Kita harus mau belajar. Kita harus dari manapun itu belajar. Dari kita bercampukku, kita lihat video di YouTube, kita kemudian mendengarkan training di kantor kita. Saya dengar dari Pak Dadang kan sering mengadakan Zoom meeting ya. Dan saya luar biasa bangga ini sama Pak Dadang bisa mengakomodir, bisa menyatukan tim-tim agent dari kebelahan kota di Indonesia ini. Hanya dengan training online yang diadakan via Zoom meeting. Nah, jadi, kita sebagai seorang properti agent itu sama seperti dokter spesialis. Kita harus selalu mengupgrade ilmunya kita. Kita itu harus haus untuk belajar. Kita itu harus mampu ya, men-scale up ya, men-scale up bisnis yang ada di dirinya kita. Jadi, ketika Anda mau polosi besar, tapi pengetahuan Anda itu cetek atau nggak ngerti apa-apa, klien nggak akan percaya gitu. Jadi, klien itu akan percaya ketika Anda diajak ngomong apa pun paham. Ketika Anda diajak ngomong apa pun nyambung, seperti itu. Jadi, kadang kita hari-hari juga dengan klien yang kita itu nggak belulu ngomong bisnis, nggak belulu ngomong bahwa, Pak, ini produknya bagus, silahkan beli. Ya, orang boring ya, kalau setiap kali ketemu ditawarin produk, ditawarin properti. Ya kan, ada sesekali ya, cuma ingin membahas tentang kehidupan, ada ingin cuma membahas tentang sekolah anak, ada ingin membahas tentang bisnisnya. Nah, kadang-kadang kita cuma dikasih waktu untuk mendengar doang. Jadi, kita itu harus haus untuk selalu belajar. Oke, next. Belajar dari kesalahan. Ya, teman-teman agent, pasti Pak Dadang sudah sering ngomong sama teman-teman agent tentang kesalahan-kesalahan yang beliau pernah lakukan atau tim-tim terlebih dahulu yang pernah lakukan. Ya, jadi di dunia real estate agent, di dunia property agent itu banyak sekali kesalahan, baik di bidang legal misalnya. Ya, kadang-kadang kita berurusan tidak dengan landlord langsung, kita berurusan dengan yang tidak berhak atas property itu. Kemudian kita tidak detail misalnya. Kemudian kita ada lagi banyak hal yang memungkinkan kita salah untuk melangkah di industri ini. Jadi, fokus untuk belajar dari kesalahan. Kesalahan itu bisa kesalahan orang lain, kesalahan leader Anda, kesalahan klien Anda. Kita juga sering banyak mendengar bahwa mereka juga pernah menemukan kesalahan-kesalahan di masa lalu. Juga bisa dari kesalahan kita sendiri. Kita pernah mengalami, oke saya fail kemarin transaksi karena mungkin kita tidak detail, masalah perpajakan, kemudian kita tidak menekan kontrak misalnya. Karena kita ketika melisting di awal, teman-teman agent kan diwajibkan untuk signing kontrak ya, kontrak perjanjian jasa pemasaran namanya. Nah, ketika kita tidak menekan kontrak, misalnya komisi tidak dibayar, ya memang itu miss. Miss artinya, once itu Anda tidak akan lakukan. Di next itu Anda tidak akan lakukan. Belajar dari kesalahan. Jangan sampai mengulang kesalahan yang sama. Ketika kita mengulang kesalahan yang sama, maka kita tidak belajar dari kesalahan itu. Baik. Yang selanjutnya, agen yang memiliki mental pemenang, cara berpikir dan berpindaknya dapat mengantarkan mereka kepada keberhasilan. So, Anda semua seorang seller, seorang property agent, profesional, Anda harus memiliki mental agen pemenang ini. Karena, ini semua yang akan menunjang Anda menuju suatu keberhasilan, menuju kesuksesan Anda. Ya, fokus pada hal-hal yang dapat mensupport Anda untuk menjadi seorang pemenang. Ya, mindset-mindset ini harus teman-teman izin milikin agar Anda semua adalah seorang hijau pemenang. Next, pada dalam. Ini pada nyimak semua. Halo. Nyimak, Mbak. Nyimak, di mute saja. Oke. Oke, baik. Jadi, kita sebagai agent pemenang, agent kaya, kita itu harus membangun kekuatan mental. Jadi, mental itu juga harus dibangun. Mental itu harus dilatih. Ya. Oke. Tadi, sama seperti agent, mental agent pemenang, bahwa kita itu harus selalu menetapkan tujuan. Ya, di dalam hidup, di dalam pekerjaan, kita itu harus jelas mau langkahnya kemana. Jadi, tujuan hidup goal-nya teman-teman sebagai seorang property agent, itu harus ditetapkan dari awal. Jadi, jangan wujud-wujud di akhir, kita kebingungan. Sudah sampai di bulan November, kita nggak tahu satu tahun ini mau ngapain seperti itu. Jadi, kita itu harus menetapkan tujuan. Bentar ya, minum dulu ya. Sama, aku juga minum. Baik. Jadi, teman-teman agent, bicara tentang menetapkan tujuan. Tujuan itu ada tujuan jangka pendek, tujuan jangka menengah, dan tujuan jangka panjang. Tujuan jangka pendek kita bisa lakukan. Jadi, kadang-kadang kita itu sudah terlalu sibuk dengan bersosial media. Ya, ketika kita kerja pun sambil ngintip-ngintip Facebook, sambil ngintip-ngintip Instagram. Coba satu kali periksa waktu produktif kita, benar-benar kita fokus untuk menyelesaikan pekerjaan. Oke, tujuan jangka pendek saya, satu jam ke depan, saya mau mengerjakan tugas-tugas saya, meng-follow up client, mencatat database saya, kemudian membalas email-email dari client, tanpa gangguan dari handphone, tanpa gangguan dari sosial media. Ya, coba. Itu adalah tujuan jangka pendek. Tujuan jangka menengah, ya Anda punya goal yang lain, yang mungkin Anda ingin capai untuk memujudkan goal jangka panjang. Atau tujuan jangka panjang yang teman-teman ingin capai. Jadi, selalu kita adalah, untuk membangun kekuatan mental, kita itu yang pertama kali itu harus selalu menetapkan tujuan. Kalau enggak bisa sosmed, agak bisa, follower banyak. Kenapa? Follower banyak? Oh iya, membalas message satu-satu, aduh itu wasting time banget gitu loh. Yang kedua ya, mengatur diri untuk sukses. Teman-teman, kita ini udah gede semua ya, jadi kita tahu, kalau kita mau kurus, kalau kita mau sehat, sudah pasti kita harus olahraga. Kita harus nge-gym, kita harus atur pola makannya kita. Terus, kalau kita mau dapat closing yang besar, sudah pasti kita harus mengelola database kita dengan, database yang kakap-kakapnya kita itu kita harus melihara. Nah, sama seperti itu juga tentang mengatur diri untuk sukses. Jadi, kita harus menanamkan diri, menanamkan ke alam bawah sadar yang kita bahwa ada reaksi, sebab akibat yang ketika saya mau langsing, tapi saya masih makan banyak, makannya nasi padang, ya enggak akan mungkin kejadian seperti itu. Saya males pergi ke gym, ya. Tapi kalau kita sudah, apa namanya, mengatur diri kita untuk sukses, kita membiasakan setiap aktivitinya kita, kita akan membiasakan melakukan hal-hal yang mendukung untuk tercapainya sebuah kesuksesan kita. Kita mau sukses untuk langsing, so kita pergi olahraga. Ya, kita atur makannya kita. Terus, kita juga berdaul dengan orang-orang yang punya kebiasaan yang sama. Begitu juga, kita sebagai seorang real estate agent, yang ingin sukses, ingin closing yang gede, yang pasti kita harus punya listing-listing yang sellable, listing-listing yang nominalnya juga akap, nominalnya juga gede. Karena hati-hati teman-teman banyak jebakan di industri ini. Ketika teman-teman mempunyai listing yang kecil-kecil-kecil-kecil, sewa-sewa misalnya, ya. Tapi sih, kalau di Jakarta harga properti sih pasti gede-gede, ya harga properti sih pasti penjanjikan harga properti sih cukup eksponensial. Jadi, pastikan listing yang dimiliki adalah listing yang sellable dan listing dengan angka-angka yang untuk bagaimana Anda mencapai tujuan sebuah peluang besar. Kemudian, memelihara database, mengklasifikasikan database. Ini adalah tindakan-tindakan bagaimana Anda memaksakan diri untuk mengatur diri untuk Anda sukses. Seperti itu. Kemudian, yang ketiga, mental kita itu harus dibangun dengan membiarkan ketidaknyamanan untuk tujuan yang lebih besar. Ini apa sih maksudnya? Ya, jadi kadang-kadang kita itu sudah terlalu comfort, sudah terlalu nyaman dengan dunia yang kita. Bangun pagi, ya kan, sibuk dengan rutinitas yang tidak produktif. Yang itu membuat kita nyaman, gitu loh. Sementara ketika kita ingin besar, ketika kita ingin naik kelas, itu sudah pasti kita akan melewati hal-hal yang namanya tidak nyaman. Nah, kita harus paksa diri kita untuk melakukan effort yang lebih. Kita pasti harus ada di lingkungan yang kita tidak biasa. Orang-orang baru misalnya. Kita berhadapan dengan SOP yang baru. Ya kan? Kalau biasanya cuma hanya main primary, terus mau mencoba secondary, pasti akan ada banyak SOP yang harus kita pelajari tentang secondary. Seperti itu. Jadi, membiarkan ketidaknyamanan untuk tujuan yang lebih besar. Jadi, paksa diri untuk selalu naik kelas. Paksa diri untuk selalu keluar dari zona nyaman. Keluar dari comfort zone. Ya, katakan dengan diri kita, ayo kita keluar dari comfort zone untuk diri kita yang lebih baik. Ya, untuk naik kelas. Misalnya selama ini, properti yang dipegang itu properti yang primary saja. Ya, enggak pernah berpikir untuk belajar yang secondary. Paksa diri untuk kita menguasai bagaimana sih bisa berjualan atau bisa mendapatkan list-listing secondary. Kemudian menyelesaikan transaksinya. Cari tahu. Jadi, paksa diri untuk kita selalu tidak nyaman. Karena ketidaknyamanan itu adalah garansi untuk kita naik kelas. Untuk kita menjadi lebih baik. Seperti itu. Kemudian, yang selanjutnya adalah membangun mental itu dengan membingkai pikiran negatif. Ya, pikiran negatif itu pasti banyak. Jadi, setiap diri manusia itu selalu ada kepingan-kepingan hal-hal yang menarik diri kita itu untuk berpikir negatif. Ya, ada macam-macam. Aduh, kamu pasti enggak bisa nih. Kamu kan anak-anak biasa. Kamu enggak punya database. Kamu kan masih cukup. Kamu kan asalnya dari Makassar. Bukan dari Jakarta. Enggak bisa bersaing sama orang Jakarta. Jadi, banyak pikiran-pikiran negatif yang membawa kita, mendorong kita, untuk kita melalui atau mundur. Jadi, bingkai pikiran-pikiran negatif itu kumum dia untuk dia tidak berkembang. Jangan sampai dia mengalahkan pikiran-pikiran positif. Itu yang namanya membingkai pikiran negatif. Jadi, beri dia ruang, tapi dia tidak boleh berkembang. Karena yang namanya pikiran negatif itu selalu ada. Enggak mungkin, enggak ada di diri manusia. Sepositif apapun manusia itu. Jadi, jangan biarkan dia keluar dan berikan porsi dia yang lebih besar. Berikan dia porsi yang, ya kalau bisa, seujung buku hitam saja kita berikan. Nangkap sampai di sini. Oke, kemudian keseimbangan emosi Anda dan logika. Jadi, kadang-kadang kita ini lebih besar emosinya daripada sebuah logika. Ketika kita sedang emosi, coba berhenti sejenak. Coba kita menarik diri kita untuk lebih rileks, untuk kita berpikir, untuk kita coba ngobrol dengan pimpinan, dengan padandang misalnya. Jadi, pikiran-pikiran kita menjadi lebih rasional, pikiran-pikiran kita itu menjadi lebih logik. Ketika kita emosi, maka pikiran atau tindakan yang dikeluarkan itu sama sekali tidak produktif. Jadi, Anda sebagai seorang property agent yang mempunyai mindset kaya dan mindset menang, Anda harus dapat menjaga atau menyeimbangkan antara emosi Anda dan logika. Seperti itu. Oke, next, Pak Dadang. Berusaha memenuhi tujuan Anda. Tadi tujuan sudah ditetapkan, ya kan? Anda harus komit ke diri Anda. Oke, tujuan saya tadi, saya sudah tetapkan. Ya berarti, kita harus komit dengan dirinya kita untuk bagaimana caranya kita melujukkan tujuan yang kita sudah set up di awal. Jadi, kita harus membuat effort atau kita harus mengerjakannya. Jadi, ketika kita punya tujuan tapi tidak dikerjain, ya selamanya akan jadi tujuan dan akan jadi mimpi. Anda sebagai property agent mau peluang yang gede tapi tidak dikerjain PR-PR-nya. Ya kan? Tidak datang training. Kemudian tidak punya listing yang saleable. Kemudian tidak pernah follow up client. Kandang boro-boro. Ya kan? Diskusi sama leader. Tidak pernah. Ya kan? Itu semua adalah tindakan-tindakan yang mustahil Anda akan mencapai tujuan. Jadi, bagaimana sih usaha Anda untuk mewujudkan tujuan yang Anda sudah set up di awal? Ya. Itu. Next. Oke. Mencari penjelasan, bukan alasan. Ya, kadang-kadang saya juga banyak tim agent yang diskusi, gitu ya. Mereka juga beberapa masih baru. Ada juga yang sudah lama di industri ini. Jadi, ketika Anda mencari informasi, carilah penjelasan ya, bukan alasan. Jadi, jangan menjadi seseorang yang blamer. Jangan menjadi seseorang yang complainer. Tapi, carilah jawaban atas ketidaktahuan Anda. Terus kemudian juga ketika Anda mempunyai sebuah problem, ya Anda mampu memberikan penjelasan. Kadang-kadang kita setiap transaksi itu kan nggak semuanya mulus, ya kan? Ketika kita menghadapi problem, itu nggak semuanya solve atau selesai. Nah, ketika Anda dihadapkan pada masalah seperti itu, maka kita itu harus mampu memberikan penjelasan, namun bukan mencari kebenaran atas apa yang terjadi. Jadi, itu bukan salah saya. Jadi, udah nggak saatnya seperti itu. Jadi, breakdown masalahnya, cari benang merahnya, kemudian cari solusi yang tepat. Jika Anda tidak mampu, maka berkonsumasilah dengan diri dengan Anda. Yang selanjutnya adalah melakukan satu hal keras setiap hari. Teman-teman ejen, jadi hidup ini keras ketika kita lunak kemampuan, ya. Jadi, untuk mencapai satu tujuan, kita harus persisten melakukan hal kecil yang dapat membantu untuk mencapai tujuan tersebut. Wah, itu ada yang seksi, itu dibilang oleh Pak Dadang. Bumil, itu bumil, Bumil. Bumil, selamat ya Pak Dadang. Iya, thank you. Jadi, begitu teman-teman. Teman-teman jangan pernah menyepelekan sebuah proses. Saya ada di industri ini, itu almost 10 years, hampir 10 tahun. Dan saya menjalannya dari step by step. Saya dulu di Prinsip Paul Sencuri Badulang Biraha. Pertama, di kota Palembang itu kayaknya nggak ada yang mau pakai jasa propertijen gitu ya. Kok kayaknya nggak ada yang mau cari propertijen via saya gitu kan. Jadi, terus kemudian, ya zaman dulu juga kayaknya susah membayar listrik, membayar air gitu kan. Cuma saya nggak pernah jadi pejundang. Sampai dengan hari ini, saya tetap fokus di industri ini. Saya lakukan langkah-langkah kecil untuk saya nyampe di sana gitu loh. Jadi, satu hari saya nggak pernah buang waktu saya untuk hal-hal yang tidak men-support untuk sampai ke tujuan saya akhir. Jadi, saya selalu fokus melakukan, oke hari ini saya akan melakukan pengembangan. Misalnya, saya akan ketemu agent saya, karena saya posisinya adalah leader di kantor. Ya, sama seperti teman-teman agent. Teman-teman agent harus pastikan, oke satu hari saya harus dapat 3 listing. Satu hari saya harus, ini memang satu listing. Coba kalau teman-teman melakukan itu secara persisten, 30 hari. Jadi, kalau kita bilang satu listing, 30 hari dapat 30 listing. 30 listing dikali 12. Ya, coba teman-teman bayangkan. Berapa satu tahun? Jadi, bukan sesuatu yang mustahil ketika kita melakukan target yang besar. Kita pecah, kita breakdown, dan kita cicil sedikit demi sedikit. Jadi, lakukan satu hal keras setiap hari. Ketika Anda keras kepada diri Anda, maka dunia itu akan lebih berduk bersahabat. Tapi ketika Anda lunak kepada diri Anda, dunia ini terasa keras sekali untuk kita. Paham ya? Sampai di sini ya. Paham, Bu. Yang selanjutnya adalah gunakan aturan 10 menit. Jadi, manusia itu kadang banyak ada hidup di dalam jebakan. Ya, kadang-kadang kita menunda-nunda sesuatu yang kita bisa lakukan sekarang. Jadi, gunakan aturan 10 menit ini adalah maksudnya ketika Anda mau melakukan sesuatu, ya lakukan saja. Jangan ditunda sampai besok, sampai lusa. Kalaupun Anda harus menunda-nunda saja dengan 10 menit. Setelah 10 menit, cukup. Kalian berikan batasan ke diri kalian untuk, Oke, stop. Saya harus lakukan. Karena setelah ini saya akan ada another job, another tugas, gitu kan. Saya harus ketemu klien lagi. Saya harus listing lagi. Jadi, tetap berikan rasa bersahabat untuk diri kita. Untuk kita juga relax, tapi tidak lebih dari 10 menit. Jadi, gunakan aturan 10 menit ini, disiplin lakukan. Oke, cukup. Saya kasih waktu relax kamu. Morris, jadi Morris, mau sendiri sama Morris, gitu ya. Oke, Morris, cukup 10 menit ya untuk saya menunda. Kita harus lakukan ini. Kamu bantu saya untuk melakukan tugas ini. Ya, agar kita mencapai kesuksesan yang lebih di masa depan. Dan saya yakin, kalau Anda lakukan ini setiap hari, maka besok-besok hari tidak ada lagi keinginan untuk Anda menunda sebuah pekerjaan. Nah, ini kadang-kadang kita juga bertengkar sama dirinya kita ya. Bahwa pemikiran-pemikiran kita yang tadi, yang negatif, itu tuh mendominasi isi otak kita, gitu kan. Jadi, oke, bulan ini saya bisa closing 5M. Pikiran-pikiran yang jelek tadi, yang kepingan-kepingan tadi ngomong, Ah, Morris, gabungin, mimpi, ya kan. Mimpi banget, gitu kan. Oke, misalnya Pak Morris, gak mau lah 5M terlalu kecil. Oke, bulan ini saya sampai dengan Desember, saya harus closing 20 miliar. Ya kan? Pak Morris lakukan semua akah konkretnya. Mendapatkan listing saleable, udah pasti listingnya udah didapat dari kemarin-kemarin. Terus database kliennya di konteks semua. Property yang ada itu dimarketingkan, dibuatkan penawaran. Kemudian di email blast, kemudian di SMS blast, WhatsApp blast. Ya, jadi ketika hal itu semua kita lakukan, aktivitas-aktivitas yang mendukung itu kita lakukan, ketika di akhir, terjadilah closing. Sampai di Desember nanti 20M. Jadi, Pak Morris akan ngomong ke diri Pak Morris yang tadi, kepingan-kepingan jelek, kepingan-kepingan pikiran jahat tadi, Pak Morris ngomong, I can do it, gitu loh. Jadi, saya bisa lakukan ini. Nah, pada saat itu, kita tuh mampu mengalahkan, kita tuh mampu mengalahkan diri kita. Ya, jadi kepingan-kepingan yang tadi tidak support tujuannya kita, kita tuh sudah, sudah kill out, gitu ya. Oh, sorry ya, saya bisa melakukan ini. Dan itu akan membuat diri kita tuh, diri kita tuh lebih tough. Diri kita tuh lebih tanggung. Ya, jadi, kadang-kadang usul terbesar manusia itu bukan orang lain, tapi diri sendiri. Ya, diri sendiri tuh banyak males, ya, terlalu banyak pertimbangan, terlalu banyak menghitung-hitung, ya kan? Terus, kemudian terlalu banyak males. Terus, kemudian terlalu banyak hal-hal yang tidak produktif waktunya digunakan. Jadi, itu semua yang akhirnya kita buktikan ke diri kita bahwa saya mampu, eh bisa. Jadi, nanti lambat laun, kita akan menjadi pribadi yang lebih tangguh, pribadi yang, ya, even badai datang, even ada masalah yang lebih besar, besok lagi kita akan ngomong, sorry ya, bukan saya lebih besar dari hanya kamu, masalah. Seperti itu. Jadi, kita pada saatnya akan membuktikan ke diri bahwa pemahaman itu atau pikiran itu adalah salah. Next, Pak, dadang. Oke, lima kebiasaan pemenang. Ada yang tahu? Eh, ini udah satu jam. Tahan banting biasanya sih. Ada nggak tahan banting, Mbak? Ya, ada. Tahan banting. Bangun pagi. Lima kebiasaan pemenang. Ada, ada. Ada, ini. Apa lagi? Ada yang tahu? Kalahkan musuh. Oh, musuhnya siapa? Biasanya sih, ya, suka jalan-jalan tuh, orang pemenang tuh. Ya, Tuhan. Kenapa? Ya, jadi, lima kebiasaan pemenang. Yang pertama, memperbaiki pola pikir. Pola pikir itu sangat penting di dalam hidup setiap manusia. Setiap diri kita itu. Pola pikir itu dulu yang harus kita benar-benar pastikan itu on the right track. Itu adalah benar. Ya, jadi kesalahan memungkinkan hal-hal negatif itu masuk ke dalam pikiran kita. Jadi, ketika pikiran kita sudah tidak lurus, ketika pikiran kita tidak on the right track, maka setiap gerak langkah yang kita lakukan pun akan sama. Menarik kita ke dalam hal-hal yang negatif juga. Hai, Pak Yanni. Hai. Oh, ini timnya. Gua Endang, ya. Halo, Pak Yanni. Hai, Pak Yanni. Hai, Pak Yanni. Apa lagi yang join dari Income Realty, nih? Kalau Income Realty itu lebih banyak trainingnya itu langsung, Pak. Jadi, lebih banyak kita buka kelas-kelas seperti itu. Iya. Terus kita juga ada namanya Inakademy. Jadi, kita punya 12 modul training yang mereka bisa akses juga. Keren saya lihat headsetnya. Modul-modul trainingnya rapi banget. Ya, partner saya sih yang rajin ngerjain ada Pak Wadi. Iya. Iya, tadi, jadi lima kebiasaan kemenang, ya. Memperbaiki pola pikir. Pola pikir ini sangat krusial. Pola pikir ini menentukan seluruh gerakan, seluruh tindakan yang ada di diri kita, ya. Jadi, pola pikir untuk kita selalu tumbuh, untuk kita selalu, kalau sekarang itu lagi In itu ada namanya growth mindset, ya. Jadi, kita itu harus selalu berpikir maju, kita itu harus selalu upgrading diri. Nah, ini adalah pola pikir yang harus dimiliki oleh seorang kemenang. Jadi, pola pikir yang selalu positif, ya. Gagal itu biasa. Kita coba lagi. Ditolak itu biasa. Kita maju lagi, gitu kan. Kita kasih opsi lagi. Kalau yang namanya gagal, namanya ditolak, ya itu biasa. Karena biasanya pola pikir itu biasanya terkalahkan oleh, ya itu tadi, jam terbang yang, jam terbang dan ketidaktangguhan diri untuk melawan kegagalan. Seperti itu. Next. Nah, yang kedua adalah menentukan tujuan hidup. Tujuan hidup itu Anda, ya, ketika Anda di industri ini, big why-nya itu apa sih, ya? Big why itu macam-macam, ya. Mungkin Anda ingin memberikan yang terbaik untuk diri Anda. Kemudian, atau misalnya untuk keluarga. Misalnya, pengen hidup kaya raya, mati masuk surga, misalnya. Nah, jadi biasanya ketika kita sudah menentukan tujuan hidup, maka ketika dihadapkan pada keadaan yang paling sulit, ketika misalnya tidak closing-closing. Nah, itu yang membuat kita bertahan. Ya, big why itu yang membuat kita bertahan. Jadi, teruji. Jadi, tidak hanya pada saat kondisi happy, tidak pada saat hanya properti lagi boom, terus ada di industri ini. Tapi, dengan big why yang jelas, dengan tujuan hidup yang matang, dengan tujuan hidup yang jelas, yang sudah ditentukan, maka teman-teman agent akan lebih mempunyai daya tahan di industri ini. Jadi, tidak karena properti lagi lesu, terus pindah lagi menjadi, misalnya, jadi sales panci, sales yang lain-lain, gitu kan. Jadi, big why itu yang membuat kita bertahan di dalam kondisi baik atau buruk, seperti itu. Yang selanjutnya, seorang pemenang itu mengesampikan gangguan. Isi hidup Anda sebagai seorang real estate agent dengan energi positif, hilangkan gangguan dan fokus pada kebiasaan yang paling penting bagi Anda. Ya, ketika Anda seorang real estate agent, carilah ilmu sebanyak-banyaknya, literatur sebanyak-banyaknya mengenai industri ini. Ya, fokus dan cari role model. Ya, kalau mungkin di era Wynham ada Pak Dadang. Ya, misalnya Pak Dadang itu menjadi, ya, menjadi seseorang yang figur, yang dialurukan, yang menjadi mentor, yang menjadi contoh. Nah, pakai itu. Jadi, itu yang akan menghindarkan gangguan-gangguan. Karena, ya, banyak sekali, ya, nanti kita ketemu di perjalanan itu, ya, industri ini bagus, industri asuransi ini bagus, ya kan. Balik lagi menjadi employee itu bagus, ya. Itu akan ada banyak sekali, ya. Kalau teman-teman tadi nggak kuat di kuaya, terus kemudian tidak mengesampikan gangguan-gangguan yang muncul, maka dengan gampang Bapak-Ibu akan berganti profesi, ya. Ketika mungkin sedang dihadapkan closing yang lagi tidak banyak, nah, Bapak-Ibu sudah mulai berpikir dengan gangguan-gangguan yang ada tadi, ya. Jadi, tidak fokus, kerjanya tidak fokus. Jadi, pastikan Anda mengesampikan gangguan-gangguan yang ada. Itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh seorang pemenang. Nah, ini yang keren. Jadi, teman-teman agent, teman-teman agent itu closing banyak, terus ketika kita lagi kantongin komisi banyak, kadang-kadang lupa, ya, belinya barang-barang yang konsumtif. Ya, beli mobil, beli handphone, ya kan, iPhone, apa, Max Pro yang baru misalnya. Itu, marahin, itu Bu Endang, Anton, tuh, baru-baru beli apa. Ya, ya, terus trading, misalnya, barang-barang yang konsumtif. Ya, expander, aduh, beli mobil itu begitu keluar dari pintu, itu sudah turut, drop, ya. Terus, Bapak-Ibu simpen uangnya, terus kemudian belikan properti, misalnya ketika ada yang bagus, atau duitnya sudah cukup, ya kan, itu pasti akan nilai lebih berlipat ganda. Tetap super sederhana, tetap keep humble. Karena kita nggak pernah tahu ada masanya pada saat cash flow kita nggak baik, ada saatnya pas pada saat kita nggak closing banyak. Nah, pada saat itu kita dituntut cash flow kita tetap harus sehat. Jadi, pastikan kita selalu mempunyai cash di tangan, ya. Kita nggak pernah tahu keluarga kita sakit, kita nggak pernah tahu keluarga kita posisinya membutuhkan, ya kan. Jadi, tetap super sederhana. Jadi, jangan, jadi, kadang-kadang seorang marketing broker property atau real estate agent ini, kalau dapat terima komisi gede, nggak tahu mananya, ya kan. mau show off, beli branded, beli tas branded, ya kan, terus beli mobil, yang nilai-nilainya itu selalu susuk, kurun. Seperti itu. Jadi, pastikan tetap sederhana, tidak merubah gaya hidup. Karena seberapapun uang yang kita punya, kalau kita pakai untuk memenuhi gaya hidup, itu nggak akan cukup. Kalau kebutuhan hidup sih, sudah pasti ya, makan satu hari tiga kali, ya kan, itu nggak banyak lah. Untuk anak, ya kan, kita bisa ukur. Cuma kalau kita sudah memenuhi gaya hidup, itu seberapapun nggak akan cukup. Setuju? Setuju, setuju. Setuju, Bu. Tapi kan itu eksistensi, Bu. Oke, nanti kita bahas nih. Next, hadiahi diri Anda sendiri, ya. Oke, yang kelima adalah hadiahi diri Anda sendiri. Jadi, kalau saya lebih suka ngomong dengan hadiahi diri sendiri itu memang betul. Ya, Bu. Tapi kan saya punya uang dari hasil jualan, kan yang mau saya nikmati. Ya, nanti kalau, apa namanya, saya nggak jalan-jalan ke luar negeri, nanti saya, kalau tiba-tiba tahun depan, saya mati gimana? Terus pertanyaannya lagi, gimana kalau saya nggak mati-mati? Ya kan? Ada, Kak? Perang kepikiran nggak sih begitu? Ya kan? Betul, Bu. Hadiahi diri sendiri. Jadi, cuma kalau saya lebih berpikir bahwa invest untuk leher ke atas, ya. Ada seminar yang bagus, invest ke sana. Beli buku, beli modul-modul training, ya kan? Buku workshop-workshop yang penting untuk meng-update diri. Itu jauh investasinya akan kembali ke diri kita, akan lebih bagus untuk kita progres kita atau step kita untuk mencapai kesuksesan di masa depan. Nah, Bu Endang masalahnya di situ tuh, Bu Endang. Workshop atau seminar dikasih gratis aja, nggak mau datang. Apalagi di Surubaya. Datang, Pak. Waduh, jangan dong. Siapa yang datang tuh? Eh, saya kasih tahu ya. Nggak ada sekelas. Liz datang lah, Liz. Iya. Hei, Ibu. Ibu siapa ini? Ibu Liz. Oh, Ibu Liz. Pak, sorry ya. Apa namanya? Tim sales pinter-pinter apa? juga sejago-jago apa. Dia perlu mendapat insight ilmu dari orang-orang yang mencoba. Orang-orang yang sudah lebih dari dirinya gitu loh. Jadi, nggak bisa. Investasi leher ke atas itu perlu. Jadi, kalaupun tidak itu seminar yang berbayar, yang sekarang kebanyakan kok ebu-ebu gratis yang kita bisa download, kita bisa dengarkan. Ya kan? Saya sampai dengan hari ini itu masih setiap hari itu membangkitkan semangat saya dengan saya mendengarkan videonya Pak Tung Bisen. Ya, tentang financial revolution. Tentang bagaimana itu menjaga mindset saya agar saya fokus ke tujuan. Jadi, saya selalu memaksa diri saya untuk saya dapatkan sesuatu yang baru setiap hari. Seperti itu. Next. Bapak Ibu, tadi dari sekian banyak yang saya ngomong, jadi seorang pemenang itu sangat paham dengan arti proses. Jadi, tidak ada jalan pintas, tidak ada sesuatu yang instan untuk seorang pemenang. Jadi, nggak ada yang namanya lift. Pasti mereka itu naiknya tangga. Satu step, dua step, tiga step. Sampai dia ada di titik atas. Karena sesuatu yang instan itu pasti tidak akan bertahan lama. Tapi, kalau kita sebagai seorang property agent punya fundamental yang kuat, itu kita akan menjadi besar dan kita mempunyai fondasi yang kuat. Jadi, ketika kita besar, kita tuh akarnya tuh udah benar-benar kokoh. Seperti itu. Jadi, pastikan teman-teman agent itu paham bahwa tidak ada sesuatu yang instan. Tidak ada jalan pintas. Mau nanya dong? Iya. Ajar. Silahkan, Ajar. Kosis itu menurut ibu harus berapa bulan, tahun, atau abad ya, menurut ibu, untuk di dunia property ini? Oke. Jadi, kalau saya selalu bilang ke agent-agent saya, fokus ke listing untuk newbie ya, untuk agent baru, itu adalah darah di industri ini itu adalah listing. Ketika kamu dapat 30 listing, itu sudah pasti beda traffic dengan ketika kamu baru punya 10 listing. 30 listing, teman-teman pasang sepanuk semua. Teman-teman iklankan semua. Itu udah pasti trafficnya ada ya. Menelpon, menanyakan info. Bagaimana, apalagi ketika teman-teman sudah punya listing, 100 listing. Itu pasti trafficnya lebih kencang. Ya. tingkat keberhasilan seseorang itu berbeda-beda. Ya. Udah pasti tadi ditentukan bagaimana, seberapa rajin dia. Ya kan. Kalau SOP di kantor saya, kamu harus punya minimal 30 listing. Kemarin itu ada traffic. Ya. Kalau 30 listing ini kamu marketingkan, kamu 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 ya ada aktivitas gitu ya. Jadi, itu udah pasti akan mendatangkan traffic yang berbeda. bagaimana ketika Anda punya 100 listing, maka itu sudah pasti akan ada closing. Jadi, tingkat keberhasilan agent, kalau di saya itu bisa 3 bulan. Bisa juga ada 1 bulan bergabung, dia sudah closing. Ya. Tergantung bagaimana dia menjalani hari-harinya. Kalau di saya itu ada beberapa mobil training yang dia harus baca, dia harus selesaikan, dia harus terus tes, baru dia bisa terjun ke lapangan. Itu pun juga akan didanggungi oleh mentor di kantor saya. Nah, jadi batasan atau limitasi seseorang itu berbeda-beda. Jadi, pastikan Anda siap untuk Anda tidak mendapatkan penghasilan untuk 6 bulan pertama. Saya sih ngomongnya gitu aja ya, baik-baik Anda sebagai seorang property agent. Jadi, pastikan selama 6 bulan pertama Anda sebagai seorang newbie, itu harus punya tabungan. kalau Anda tidak punya tabungan, Anda itu tidak punya darah untuk bergerak. Hari-hari Anda juga tidak jadi property agent, tetap mau makan, tetap mau merokok, bagi yang merokok, tetap perlu bensin untuk Anda kepergian kemana-mana. Jadi, kalau menurut saya, layak dicoba, worth it untuk dicoba. Seperti itu. Cukup menjawab? Cukup. Saya setuju. Proses itu penting. Betul. Oh, proses itu penting, Pak. Jadi, dari pertama kali Bapak gak bisa basah sertifikat, dari pertama kali Bapak itu gak punya listing, dari pertama kali itu gak punya database. Tapi jangan lupa, database yang pertama Bapak miliki itu adalah kontek yang ada di handphonenya Bapak. Jadi, yang pertama harus dilakukan, kalau Bapak newbie, Bapak harus infokan ke seluruh kontek yang ada di handphonenya Bapak, keluarganya Bapak, keluarga istrinya Bapak, mertua, teman dekat, teman alumni, infokan bahwa saya sekarang adalah seorang real estate agent. Apapun kebutuhan Anda tentang properi, tolong kontek saya. Jadi, informasi itu dulu yang harus Anda disperse, harus Anda sebarkan, harus diketahuin orang lain. Jangan sampai orang itu closing, di closing oleh teman Anda. itu persakit banget. Karena Anda tidak pernah mengkomunikasikan apa sih profesi Anda. Sakitnya di sini. Oke? Oke. Terima kasih banyak ya, Bu. Ya, sama-sama. Nah, ini dia. Oh, sampai jam berapa nih, Pak Dadang? Kita sih biasa sampai jam 10. Sengaja jam lagi. Oke, baik. Oke, jadi bicara tadi sudah bagaimana itu mindset agent kaya, mindset agent pemenang. Nah, ini sekarang adalah bagaimana mengaktualisasikan mindset yang dimiliki. Yang pertama adalah berpikir positif. Sudah pasti. Dengan mindset yang Anda miliki, Anda harus selalu berpikir positif. Anda selalu menghilangkan hal-hal yang tadi kepingan-kepingan jelek, kepingan-kepingan pikiran yang tidak mendukung suksesnya Anda. Fokus hanya untuk berpikiran positif. oke, kemudian yang selanjutnya adalah Anda harus fokus. Fokus itu, jadi nanti teman-teman download di YouTube itu ada namanya videonya, itu bagus banget. dari brand saya terdahul dulu, itu dari fondernya, dari Gary Keller, itu ada namanya one thing. Teman-teman download, ada bukunya juga, bisa beli. Jadi, kita itu nggak bisa melakukan semua hal di waktu yang sama dengan diri kita yang cuma satu orang. Jadi, ketika kita ingin mencapai sesuatu, kita harus fokus. Oke, saya mau saat ini, saya mau satu hal. effort kita seluruh kemampuan yang kita miliki adalah bagaimana untuk kita bisa atau kita bisa melakukan itu. Misalnya, oke, saya mau memuasai teknik main piano misalnya ya, kita ngomong ya. Ya, artinya semua effort, semua fokus, semua pikiran, jiwa, kita curahkan ke sana. Jadi, jangan sebentar-sebentar, oke, saya mau main piano, saya mau main gitar, ya, saya mau menjadi pemasak yang handal, saya mau jadi apa namanya, pesepak bola yang handal. Jadi, lama-kelamaan yang kita mau semua tadi, itu menarik dirinya kita. Jadi, menjadikan kita tidak fokus kepada satu tujuan. Fokus on one thing, jadi fokus ke satu arah, fokus ke satu tujuan, sehingga effort kita, energi kita, pikiran kita, itu semuanya ke sana. Jadi, jangan semua mau. Selesaikan dulu satu, 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 step by step. Ada langkah-langkahnya. Fokus satu, satu dapat, satu dapat, satu dapat, dan itu akhirnya semua akan kita dapatkan. Tapi kalau kita semua mau, kita mau tangkap kelinci saja ya, kita mau tangkap 10 kelinci, misalnya. Kita heboh gitu, bagaimana mau tangkap 10 kelinci, 10 kelinci itu lari. Karena mereka takut sama kita. Tapi kalau kita fokus, tangkap satu kelinci dulu, kelinci satu dapat, kita taruh di kandangnya, kita kasih makan, kita pastikan dia aman, kita tangkap lagi kelinci yang kedua. Kita tangkap lagi kelinci yang ketiga. Akhirnya kita akan dapat 10 kelinci yang kita mau. Fokus. Yang ketiga adalah keluar dari zona nyaman. Dari tadi saya ngomong, ketika kita ingin besar, ketika kita ingin tumbuh, ketika kita ingin menjadi seorang property agent yang dikenal, yang famous, yang mempunyai penghasilan unlimited, yang nilainya itu cukup untuk, ya, untuk semuanya, untuk beli property, untuk jalan-jalan, kita itu harus keluar dari zona nyaman. Ya, ketika kita merasa comfort, ketika kita merasa tidak lagi ada tantangan, maka hati-hati, itu kita sedang berada di posisi nyaman, dan artinya kita belum naik kelas. Ya, ketika kita mau naik kelas, itu memang semuanya menjadi tidak nyaman. Ya, ketika Anda ingin sehat, itu sudah pasti Anda harus olahraga. Olahraga itu pasti sakit, ya kan, olahraga itu tidak gampang. Ketika Anda mau pinter, Anda harus belajar. Ketika Anda tidak suka dengan angka-angka, terus Anda akhirnya dipaksa untuk belajar angka-angka, nah, di situ Anda akan menchallenge dirinya Anda untuk belajar sesuatu yang baru, belajar hal-hal yang membuat Anda tidak nyaman, namun itulah yang sesungguhnya membuat Anda menjadi lebih baik, atau Anda naik kelas. Yang selanjutnya adalah bergaul dan belajar dengan orang sukses. Jadi, teman-teman agent, kalau mau melihat diri kita, ya, 10 tahun lagi, coba periksa. Ya, kalau mau melihat kita di masa depan, coba periksa. 5 orang terdekat yang ada di sekeliling kita. Ya, periksa. Kalau teman-teman kita adalah teman-teman yang sorry to say, nyaman saja di zonanya, terus tidak mau belajar, ya, kurang lebih seperti itu nanti kita akan di masa depannya kita. Jadi, teman itu juga sangat mempengaruhi, surrounding kita itu sangat mempengaruhi untuk masa depan kita. Jadi, pastikan bergaul dengan orang-orang yang seirama, bergaul dengan orang-orang yang dapat saling memberikan energi positif, ya, dapat memberikan vibrasi yang sama. Jadi, sama-sama semangat, sama-sama listinya bagus-bagus, sama-sama database-nya bagus-bagus, kakak-kakak, ya, punya klien yang hebat, jadikan dia sebagai teman, sebagai sahabat, ya, jadi, itu yang akan membantu Anda untuk dapat mencapai kesuksesan atau goal yang Anda inginkan, yang ingin Anda capai, ya, bergaul dengan orang-orang yang sukses, bergaul dengan orang-orang yang Anda ingin menjadi, ya, jangan bergaul dengan, jangan bercerbin dengan air yang teruk, karena, ya, sama, kita akan menjadi ikut teruk, seperti itu. kemudian yang selanjutnya adalah memanfaatkan waktu uang, kita itu banyak sekali waktu uang, kita itu banyak sekali waktu-waktu yang sebenarnya kita bisa pakai untuk hal-hal yang produktif, untuk menunjang profesi kita, untuk menunjang kesuksesannya kita, jadi, pakai itu baik-baik, coba kita periksa satu hari kita itu benar-benar kita pakai hal-hal yang produktif atau lebih banyak yang negatif atau tidak produktif, ya, kadang-kadang kita menghabiskan waktu untuk pongo-pongo, untuk sekedar gosip, ya kan, jadi, itu sangat sayang sekali, jadi, periksa waktu kita, periksa waktu teman-teman, pastikan waktu Anda itu waktu yang presisius, waktu yang presisius, ya, jadi, kita itu hidup cuma sekali, jadi, jangan sia-siakan, ya, satu tahun itu cepat sekali, teman-teman, nggak terasa bulan ini itu sudah November, ya, bulan ini itu sudah Desember, kejar goal atau tujuan Anda karena sebentar lagi sudah meliburan, udah natal, udah tidak produktif, BPN, udah tutup, kejar semua mimpi, kejar semua goalnya teman-teman, jangan pernah sia-siakan waktu yang Anda miliki, ya, untuk mewujudkan big why atau tujuan yang sudah Anda setting, yang sudah tetap, seperti itu, ya, jadi, Anda sebagai seorang real estate agent itu banyak sekali hal-hal yang kita bisa aktualisasikan mindset si agent kaya dan agent pemenang tadi untuk bagaimana teman-teman bisa lebih sukses di industri ini. Oke, habis ya, Pak Danan ya, start-nya ya. Oke, itu tadi. Kemudian, saya tuh, saya mau sharing sedikit ya tentang, tentang saya, gitu ya. itu paling hobi ber-networking. Jadi, kenapa saya banyak organisasi, kenapa saya banyak bergaul, ya, ikut arisan, kemudian, ya, dengan siapapun saya bergaul. Karena, buat saya, rejeki itu ya didapat dari network, didapat dari kenalannya kita, dari teman kita semakin banyak-manyak, maka rejeki kita semakin banyak. Jadi, saya ada itu banyak sekali organisasi ya, baik di nasional, maupun di daerah. Jadi, kenapa? Karena saya harus memaksa diri saya untuk saya tidak advert. Jadi, ketika saya kenal dengan orang-orang baru, itu pasti topik pembicaraannya pun baru. Ya, jadi, saya selalu memaksa diri saya untuk naik kelas. Oke, saya udah punya teman ini, saya harus punya teman lagi dari golongan pejabat, misalnya. Saya punya teman lagi dari golongan dosen, misalnya. Ya kan, akademisi, misalnya. kepolisian, misalnya. Jadi, saya sangat aktif ya. Terus, saya ikut arisan. Ya, arisan juga saya nggak selalu datang setiap kali, tapi saya sudah dapat network. Dan, sampai arisan saya itu ibu-ibu pejabat, gitu ya, ibu sosialita, ya kan. Nggak harus juga, sosialitas itu juga tidak selalu memakna buruk, ya kan. Tapi, saya di situ, saya sudah masuk network yang ada. Jadi, ketika saya ada di dalam, maka kedekatan itu terjalin. Kalau ada hubungan yang baik, kemudian, juga saya selalu menginfokan. Oke, saya di bidang real estate. Nggak perlu dulu kok saya harus jualan. Tapi, dari sana saya mendapatkan leads yang banyak sekali. Ya, jadi, teman-teman agent era Winham, kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Masih ada waktu. Oke, ada yang mau tanya nggak? atau saya dulu deh nanya ke Bu Endang. Bu Endang kan, bisnis Bu Endang ada, tadi kan, di properti juga ada. Kemudian, bikin Alfamat juga. Kemudian, punya Amare Fashion juga. Terus, masih banyak kegiatan sosial maupun organisasi. Gimana sih, bagi waktunya? Kan, waktunya udah gitu. Ibu kan punya anak, punya suami juga. Nah, itu gimana ngatur waktunya? Padahal, waktu kita satu hari cuma 24 jam. Belum lagi dipotong buat tidur, buat yang lain-lain, buat keluarga. Sekarang aja, kayak sekarang aja sampai jam 10 ya, Pak Dadang ya. Kalau ini, itu demi era Winham, saya pulang itu jam 10. Thank you. Oke, jadi, pertanyaan yang bagus. Jadi, Pak Dadang, kalau kita ngomong ya, waktu itu, saya tadi juga ngomong bersama pakar saya, kok setiap hari itu semakin cepat gitu ya, kayaknya waktu satu hari itu kurang gitu ya. Jadi, saya berusaha memanage waktu saya sebaik-baiknya. Jadi, tidak bisa kita selalu menjadi, ya, apa ya, itu tadi saya berprinsip bahwa hidup itu cuma satu sekali. Hidup itu cuma satu kali, jadilah yang luar biasa, ya, jangan yang jangan yang average gitu, jangan yang biasa-biasa aja, jadilah yang luar biasa. Mampuatkan waktu itu sebaik-baiknya. Kalau masalah pembagian waktu, kayak tadi pagi, saya jam 5, itu udah keluar rumah, saya nge-gym, jam 5.30, itu saya udah nge-gym, saya bareng suami saya, jadi drop ke tempat gym, terus kemudian beliau kerja, terus saya sibuk aktiviti kerja. ya pasti, kalau seperti saya, itu harus ada orang-orang yang men-support. Jadi memang saya tidak menjadi berupa tangga yang baik juga, jadi saya juga acara masak, gitu kan, terus, tapi anak saya, saya setiap hari bawa ke kantor. Jadi, saya pagi tadi udah 5.30, udah nge-gym, kebetulan tempat gymnya di kantor saya, terus nanti saya selesai gym, jam 8.30, saya udah di kantor, jam 9 pagi itu, saya tadi pagi, piting, briefing dengan tim, dengan partner saya, tapi anak saya udah nyusul, jam 8.30 itu udah sampai di kantor, karena dengan bangguan suster. Jadi, saya sebisa mungkin, waktu saya sama anak itu nggak kehilangan, jadi tetap ada. Terus, kalau bicara tentang sosial, tentang bagaimana memanage perusahaan, ya saya delegasi, saya merekrut tim, saya merekrut orang-orang terbaik, yang saya bisa delegasikan tugas, dan kewajiban masing-masing. Yang pasti, kitanya dulu harus sehat, kitanya dulu harus punya spirit dulu, willpower-nya itu harus kuat, gitu loh, Pak Nenang. Jadi, mungkin kalau dibilang, si ayah itu, teman saya bilang, judul saya itu alkali, bateri alkali, gitu. Karena saya, apa ya? Seperti itu. Ya, terus, apa lagi ini? Oke, pertanyaan kedua deh, habis itu, gantian yang lain nanya ya. Oke. Apa sih, unique selling point, dari seorang Bu Endang, sebagai broker property yang profesional? Kenapa banyak customer, yang menggunakan jasa Bu Endang, dibandingkan jasa agent property yang lain di Palembang, misalnya. Atau bahkan yang di Jakarta, ya. Oke, bicara tentang selling point, sebenarnya, kita itu yang kita jual itu bukan propertinya ya, Pak. Bukan produknya. Jadi, the most important itu adalah tentang profil dirinya kita, gitu loh. Jadi, teman-teman agent jangan lupa bahwa, ketika seorang buyer, ketika pembeli property, investor itu beli, itu adalah pembeli sebuah trust, pembeli sebuah percayaan. Jadi, saya punya customer itu, yang notabene itu adalah nasabah-nasabah lama saya, yang dulu saya waktu jadi banker, itu dananya juga saya kelola. Karena, saya nggak pernah neko-neko, saya nggak pernah punya trade record yang jelek, mengenai keuangan, mengenai service, saya selalu memberikan yang terbaik. Mereka tetap private order, gitu. Tetap beli property juga sama saya. Terus, kemudian, karena mereka puas, mereka mereferensikan lagi saya, gitu loh. Jadi, kalau boleh ngomong, di Palembang itu, beli property, ya endang, gitu loh. Nggak ada yang lain. Saya, jadi, personal branding itu penting, ya, teman-teman agent, ya. Jadi, personal branding itu penting, karena, orang itu nggak beli tentang, ya, kalau rumput, biasa, ya, 4 x 17, 4 x 18, 3 lantai. Tapi, endangnya itu loh, yang spesial, gitu. Jadi, kepercayaan, integritas, terus kemudian, kejujuran. Terus, saya jual kecap, iya, memang jual kecap, tapi saya sampaikan. Kalau ada negatifnya, saya sampaikan, gitu. Terus, ketika kita memberikan masukan tentang harga, kita kasih tahu, angka-angka, kita bicara data. Ya, jadi nggak ngomong, Pak, property-nya bagus, eh, bagusnya itu apa, gitu loh. Ya kan? Terus, saya pastikan, klien yang beli property, property sama saya, itu udah cuan di awal, beli property itu udah cuan, gitu loh, udah untung, gitu loh. Jadi, itu yang menjadi selling point, kenapa orang harus beli property sama saya. Jadi, balik-balik lagi, personal branding itu penting. Jadi, kalau teman-teman punya social media, juga pakai lah social media itu, untuk membranding diri kita. Bahwa kita itu seorang property agent yang profesional, yang layak dipakai oleh klien-kliennya kita. Serius ya? Oke, yang lain ada yang mau nanya nggak? Ayo, silahkan. Kalau nggak ada, aku nanya lagi deh. Tidur ya, ini Pak Dadang. Tidur ya, tidur ya. Saya dulu dong Pak. Asep Pak. Silahkan Asep dari Pak Asep. Silahkan. Halo Bu Endang. Halo Bu Endang. Tengah Asep. Halo Pak. Pak siapa namanya? Halo Buka. Tengah Asep Bu. Oke Pak Asep. Oke. Bu, kalau menurut Ibu, secara skala prioritas, Ibu pilih keluarga atau pilih pekerjaan. Itu yang pertama. Apa? Skala prioritas kenapa? Maiknya jangan ketutup. Ibu, kalau menurut Ibu, Ibu secara skala prioritas, Ibu memprioritaskan keluarga atau pekerjaan. Itu yang pertama. Sehat Pak. Prioritasnya keluarga atau pekerjaan. Oh, pekerjaan. Aduh. Oke. Itu yang pertama dulu. Yang kedua, bagaimana keduanya itu bisa saling menyukur. Oke. Oke. Itu aja dulu Bu. Bicara keluarga dan pekerjaan. Yang pasti yang utama adalah keluarga. Karena keluarga itu adalah inner yang men-support kita, support sistemnya kita ya dalam hidup ini. Jadi, kalau gak ada keluarga, itu juga gak punya big why untuk kita mencapai tujuannya kita kan. Jadi, support sistem yang utama itu adalah keluarga. Balancing keduanya, kalau saya sih ya komunikasi aja. Jadi, basically, kalau saya dengan keluarga saya, keluarga saya kan juga ada suami saya, ada anak-anak saya, ada ibu saya, ya kan, ada mertua saya. Jadi, mereka sudah tahu bahwa memang saya ini hobinya kerja. Jadi, kalau saya sampai pulang malam, kalau saya sampai kemana, itu pasti mereka tahu bahwa saya ini adalah kerja. Nah, bagaimana menselaraskan keduanya? Ya, kalau demi-end, saya gak ada janji, ya, kita sama-sama pergi makan bareng, ya kan, terus makan bareng misalnya. Ya, saya pakai quality time saya untuk pen waktu dengan keluarga. Terus, kalau mengenai anak-anak, anak-anak saya itu selalu saya ajak ke kantor, Pak, ribet memang. Jadi, jadi setiap kali boyongan, sore pulang, nanti saya boyong lagi. Karena anak saya kan masih kecil, tiga tahun sama, dua puluh bulan. Jadi, dari bayi merah, itu mereka saya sudah bawa ke kantor. Kenapa? Karena saya kan banyak activity di luar. Kalau saya gak ajak mereka, mereka kan gak ngeliat saya, saya juga gak ngeliat mereka. Jadi, gak ada interaksi gitu loh. Jadi, itu kenapa saya bilang, keluarga itu, keluarga utama, value keluarga itu utama, terus tetap harus ada pekerjaan. Nah, bagaimana agar keluarga ini sejahtera, bagaimana agar mimpi saya untuk keluarga saya, itu terwujud, ya saya harus bekerja. Karena saya selalu membayangkan, kenikmatan apa sih, yang saya akan dapat, ketika saya bekerja dengan maksimal. Selepas itu, saya akan membahagiakan keluarga saya. Seperti itu. Tapi kalau saya gak kerja, ya keluarga saya gak akan terbahagiakan. Seperti itu. Dan dia nonggu endang, tanya, Sep, lebih suka istrinya pinter masak, atau pinter cari duit? Sep, lebih suka yang mana? Sekarang banyak go food, tenang, banyak go food, Pak. Saya suka, istri saya kerja, Meredang. Sekarang itu gak jaman lagi, Pak. Pak, sekarang itu gak jaman lagi punya istri itu yang jago masak, gitu ya. Gak jaman lagi, mau punya istri yang jago masak, jago merawat rumah, gitu kan. Ya gak bisa, istri itu bukan bantu, Pak. Kalau sesekali ya oke. Betul, Bu. Sudah tidak relevan lagi sih, Bu. Untuk kalian begitu. Sudah tidak relevan, ya harus sama-sama lah. Karena kan, apa ya namanya, betul fungsinya adalah untuk mendidik anak-anak. Cuma, ya harus sama-sama lah berjuang, gitu kan. Karena kita gak pernah tahu kan, siapa duluan, gitu loh. Apakah saya duluan, apakah saya meninggal duluan, tapi kita gak pernah tahu, gitu loh. Ketika saya tidak prepare, jadi pada saatnya itu akan terjadi sesuatu, maka nanti akan kelabakan, seperti ini. Jadi mungkin prepare for the worst lah ya, Pak. Seperti itu. Oke, yang lain mungkin ada yang mau tanya. Tengah sih, Bu. Buah jempol untuk Bu Endang. Oke, sih. Terima kasih. Yang lain ada yang mau tanya, yang lain? Mau dong, Pak. Tanya, Pak. Oke, Liz. Ya. Ya, Bu Endang. Aduh, saya sangat senang sekali ketemu Bu Endang ya. Ya. Saya ini juga posisinya sama nih, Bu. Ibu rumah tangga yang mencoba untuk terjun di dunia properti dengan kemampuan yang sangat minim dan dari nol sekali. Terus, kalau di kami, kebetulan saya Muslim. Jadi, kami ada apa? Liz, WP-nya nggak stabil, Liz. Tidak, diperbolehkan untuk wanita bekerja. Ada aturan seperti itu. Jadi, kami dihintang untuk bekerja. Video kamu di-offin dulu aja, audio aja. Supaya bisa suaranya bagus, Naya gitu aja. Jadi, kami itu diizinkan kerja atas ini suami gitu loh. Sebenarnya nggak wajib. Nggak wajib kerja. Tapi saya memaksakan diri untuk diizinkan bekerja, Bu Endang. Tapi di sini jadinya setiap kali saya ada strategi atau tujuan saya, setting goal, apa segala macem, itu terbentur oleh izin dari suami. Bu Endang, Liz ini istri yang baik. Menurut sekali sama suami. Kalau ada izin dari kerja, kerja. Kalau nggak ada izin dari kerja, kerja. Tersesat, ya? Bu, ibu, ibu perlu ajak ngobrol kali ya suaminya. Jadi, kalau selama ini kan, ibu kan mungkin minta pendapatnya itu atau minta izinnya itu kan tanpa argumentasi atau tanpa penjelasan. Mungkin kalau ibu sampaikan heart to heart gitu kan. Akhirnya mau kerja kan untuk kita juga gitu kan, untuk anak-anak kita. Oh, at least saya mau beli bedang tuh nggak usah minta sama bapak lagi. Mungkin akan beda cerita ya. Jadi, terus kemudian juga tunjukkan komitmen bahwa walaupun ibu bekerja, tugas-tugas ibu juga tidak terbentalai. Seperti seorang yang di rumah tangga. Terus, kemudian juga sesekali ajak bapaknya untuk melihat aktivitasnya ibu gitu loh. Kayak misalnya showing, kayak misalnya sedang ada open house. Mungkin bapaknya ekstrim gitu loh. Nggak membayangkan pekerjaan ibu seperti apa. Karena sebagai real estate agent itu kan fleksibel sekali waktunya kan. Kita yang ngatur gitu loh. Jadi, nggak setain kalau ibu jadi karyawan. Jadi, kalau menurut saya mungkin ada komunikasi yang belum tersampaikan. Terus, kemudian ya bu, kalau tadi ibu bilang bahwa strategi-strategi ibu terbentul. Ya, sama. Jadi, rejeki dari Tuhan pun itu juga Tuhan akan kasih kalau kita, apa namanya, spirit rootnya itu bagus gitu loh. Jadi, kita tidak ada masalah dengan suami. Kita tidak ada masalah dengan teman sejawat, teman kantor. Jadi, ketika spirit rootnya itu bagus, itu rejeki itu akan kebuka semua gitu loh. Jadi, mungkin komunikasi ibu harus lebih baik lagi komunikasi dengan suami. Please. Gitu ya, bu ya. Please, maksudnya bu Endang suaminya diajak masuk era BIMM. Oh, gitu ya. Jadi, pasti dikasih ngomong sama bapaknya, sama suaminya. Iya, kan? Ah, udah. Nanti. Kasih tahu, Liz, komisinya, Liz, yang kemarin 2 miliar, Liz. Iya, makanya, bu. Kalau udah bisa diajak jalan-jalan kemana-mana, mah happy aja, Pak. Ya, bu Endang tuh, si Liz, barusan closing tanah 1,5 hektare tuh. Komisinya udah langsung bisa beli mobil 3. Wow, udah beli mobil ya, beli properti ya, luar biasa. Udah dreamnya tahun ini udah tercapai. Wow. Iya, betul. Neklas dong, harus dibuang hal yang ditepin ya, mimpinya ya. Amin, amin. Terima kasih, bu Endang. Selamat tinggal. Saya sangat termotivasi sama bu Endang nih. Jadi, semangat lagi. Sama-sama, kalau ada listrik di Palembang, ada kebutuhan properti di Palembang, kasih tahu ke saya ya. Iya, kakek saya, Wong Kito Galo. Oh, iya, gitu ya. Iya. Nanti saya coba main-main ke sana, ke kota Palembang. Iya, terima kasih. Sama-sama, ibu. Si Liz orang Aceh, Wendang. Dia mau balik ke Aceh nanti 5 tahun lagi. Mau pulang kampung, dia. Yang membangun Aceh gitu ya. Iya, betul. Oke, ibu sukses ya, bu. Iya, ibu, terima kasih. Oke, silahkan yang lain lagi. Ada yang mau tanya. Kita masih ada waktu berapa menit nih. Masih ada 9 menit, yuk. Belum jam 10. Yang lain ada. Masih ada, bu Tita. Pak Yadi, masih ada. Masih ada, bu. Oh, masih ada. Nggak mau tanya, nggak takon. Nggak, dengerin aja. Iya. Jadi, bu Tita ini, listingnya itu spesial di daerah Citra Green City, Pak. Jadi, kawasan, apa, city, development gitu. Citra Green City. Jadi, listingnya banyak. Kota Mandiri. Ya, kota Mandiri. Berapa hektare di sana Citra Green City? Ada sampai 1000 hektare nggak? Waduh, berapa hektare ya Pak? Ada 250 hektare, Pak. 250 hektare aja. Oh, oke. Yuk, yang lain ada yang mau tanya? Tinggal 8 menit nih. Pak Yanni, Pak Yanni nggak nanya, Pak Yanni. Bu Endang mau tanya dong, kalau nggak, sambil lu yang lain nanya. Ya. Bu Endang kalau terima, gimana sih cari si label listing itu? Karena kan banyak banget owner titip listing, malah justru bukannya harganya bagus ya, malah harganya mau-mau dia sendiri. Orang jual 2M, dia maunya 2,5M atau bahkan 3M. Nah, terus gimana tuh terima listing-listingnya begitu? Karena kebanyakan owner kan menganggap bahwa propertinya dia istimewas. Jadi, harus kasih harga lebih tinggi dari harga pasar. Padahal dengan terima listing begitu, kita nggak mungkin jual ya. Nah, itu gimana? Baik, jadi kita ketika terima listing, kita itu harus tahu wawasan harga di daerah di mana listing itu berada. Jadi, wawasan tentang harga itu, ya memang kalau agent baru, QB, itu memang belum mahir, wawasan harganya itu belum begitu luas. Jadi, biasanya ini tuh nanti alamiah saja, karena jam terbang sih, padahal. Jadi, kalau kita terima properti itu, kita harus, ya kita bisa kalkulasikan kan. Jadi, harga tanahnya berapa, harga bangunannya berapa, terus kemudian akan dapat satu harga properti. Terus kemudian juga surroundingnya seperti apa. Nah, ketika kita menerima listing, itu jangan menang-menang diterima. Misalnya, ya namanya penjual, sudah pasti mau propertinya dijual dengan harga setinggi-tingginya. Sementara, ketika kita mau closing, kemungkinan untuk closing yang besar itu adalah karena harga properti itu, starting point-nya itu pas. Jangan sampai kita terima listing yang kemahalan, listing sampah bahasanya. Jadi, jangan berharap closing. Kalau listing yang kita punya itu listing sampah, listing yang mahal, listing yang tidak sesuai, atau bukan listing yang di harga yang tepat. Jadi, memang pengetahuan tentang harga ini harus banyak-banyak dimiliki oleh property agent, yaitu caranya dengan banyak-banyak membaca listing yang ada di kantor. Misalnya, oke, dari sini pasarannya berapa, rupo berapa, lahan berapa, rumah berapa. Nanti kita akan dapat wawasan harga yang tepat. Atau, kalau memang belum mampu, ya tanya ke leadernya. Jadi, jangan sampai kita terima listing sampah. Karena dengan harga yang tidak tepat, maka untuk closing-nya itu ya jauh. Jadi, presentasi closing yang tinggi adalah dengan starting point harga yang tepat. Seperti itu. Oke, saya mau tanya Bu Endang satu. Saya dengan John ya. Kita ini kan jadi agent dalam memasakkan property itu based on commission. Oke. Nah, bagaimana kiat Ibu dalam menerima listing, terutama secondary, jauh di bawah komisi yang rata-rata. Let's say, saya mau nih pasarin property saya karena area bagus, tapi komisi cuma 1% atau 2% kurang gitu. Kenapa dia bilang begitu? Tapi, kok nggak bisa begitu? Agent lain mau kok, brand aja mau kok. Nah, bagaimana kita menghargai itu, Bu? Itu aja di wakil. Oke, pertanyaan bagus sekali. Jadi, yang namanya customer, itu biasa. Ngerasa property-nya paling bagus, paling idaman gitu ya, paling cocok pokoknya untuk dipasarkan. Kalau di kita, saya, kantor saya di Palembang, income reality, kondisi kita itu start dari 3%. Jadi, kita nggak pernah jual property itu di bawah 2%, nggak pernah kelima komisi itu di bawah 2% untuk jual-beli. Kalau untuk sewa-penyewa, itu fix 5%. Jadi, kita mengikuti undang-undang permendang tentang komisi ini ya. Jadi, kita nggak pernah break the rule itu, nggak pernah langgar itu. Terus, kalau ada orang yang ngomong, oke, lah, itu agent yang sonok, mau kok dikasih komisi 1%, 1,5% ya. Kita jawab lagi gitu. Yang 0,5 pun ada, yang 1% pun ada gitu. Cuma, saya pastikan dengan memakai saya sebagai agentnya, layanan yang saya berikan, terus kemudian, kemungkinan terjualnya, kemudian secara pricing akan lebih baik. Nah, itu adalah hal-hal yang dapat meyakinkan untuk dia mau membayar komisi yang layak gitu. Karena kalau saya, kalau komisi nggak layak, saya nggak mau kerja gitu. Kita ini kerja sama-sama capek, Pak. Ya kan? Masa kita mau kita masa mau terima komisi yang ancur-ancuran banting-bantingan kalau saya sih nggak mau. Kita tuh harus hargai profesinya kita. Kalau bukan kita yang hargai profesinya kita, ya siapa lagi gitu. Kita tuh harus pastikan bahwa diri kita tuh layak dibayar dengan angka yang memang layak gitu loh. Jadi, ya seperti itu. Kalau saya sih nggak mau ya dibayar murah-murah. Jadi, pertama kali kita melisting, kita tuh harus dapat meyakinkan tentang diri kita dulu. Karena skill yang pertama kali sebelum ngomong closing itu adalah bagaimana meyakinkan si klien untuk melisting listinya kita. Terus kemudian skat kedua adalah mau membayar nilai komisi yang layak. Nah, itu adalah skill yang teman-teman harus kuasai. jangan ngomong closing M-M-an tapi melisting aja belum mampu. Jadi, strateginya adalah ketika ada orang mau nawar-nawar gitu, oh bu, jangankan 1%. 0,75, 0,5 juga ada. Tapi kalau mau pakai saya, ya saya guru supaya harus saya sekian. Karena saya mempunyai ini, 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 ini. Jelaskan. Oh, saya punya database seabrak. saya punya apa namanya, database email seabrak gitu kan. Jadi, buat si klien itu yakin gitu sama kita. Oke, ada lagi mau tanya 2 menit lagi nih. Diteruin loh. Oke. Ada lagi yang mau nanya? Kalau nggak ada aku yang lagi nanya. Nggak ada tuh, Pak. Kalau nggak ada aku yang lagi nanya nih. Banyak ya Pak Dedaknya. Borong, abis. Bu Endang, kalau dibalik nih, misalnya ada pembeli, apalagi terutama investor, yang udah tahu misalnya harga market itu di 2M, tapi dia maunya, saya mau kalau 1,5M saya beli. Ini memang dia hot buyer ya, entah itu buyer biasa, buat end user maupun investor, apalagi ya. Itu gimana ya, ngadepin begitu. Dia punya duit, dia pasti beli, tapi dia maunya ya, harganya, maunya dia di bawah market. hargan property-nya 2M? Misalnya 2M, dia maunya mungkin hanya mentok-mentok, misalnya 1,75M deh, dia pasti beli. si penjual ini kan pasti ekspektasinya kan ada setinggi-tingginya ya Pak. Nah, strateginya kalau untuk begini, saya akan ngomong ke si seller, Pak, kita ada memarketingkan property-nya Bapak. Nah, ini pas kebetulan kita lagi terima request ini Pak, kita lagi terima permintaan, kita lagi ada client gitu kan, tapi memang budgetnya itu range-nya itu di atas 1,5 saja Pak. Ya, saya sih sebenarnya sih nggak mau nawarin punya Bapak ya, karena kan harganya Bapak kan 2M ya, masih cukup jauh lah. ada pandangan gitu. Kalau misalnya kita lempar aja di test to water gitu loh Pak. Jadi, nanti kan muncul, kalau dia muncul signal, ya coba aja kamu bawa baliannya dulu gitu kan. Karena sebenarnya kita sudah tahu budgetnya dia kan bisa increase sampai di 1,750M gitu kan. Sehingga bagaimana kita mengolah apa namanya negosiasi ini agar deal gitu kan. Karena memang fungsi agent itu tidak sebagai tidak sebagai messenger, tidak sebagai kurir, tapi mengolah negosiasi itu agar bagaimana negosiasi itu. Menurut saya sih begitu sih Pak. Jadi, ya fitur-finter kita mengolah bahasa lah gitu loh. Baik ke seller maupun ke apa namanya ke seller atau ke calon bayar. Seperti itu. Oke, thank you Gua Indra. Sebenarnya waktunya sudah habis. Cuma ada satu pertanyaan nih yang mau saya tanyain. terakhir ya. Terakhir. Jujur, marketing kita di era Winham ini bisa dibilang rata-rata itu pemalas karena sudah masuk ke conversion. Memang karena dikondisikan oleh kantor kita. Jadi, usaha mereka untuk bekerja lebih ekstra, lebih giat itu justru mungkin malah berkurang. Karena mereka merasa nyaman dapet lift dari kantor, coba fokus masterin satu atau dua project aja dan showing hanya di weekend. Di weekday mereka masih banyak waktu kosong luang. Nah, ini yang masih belum dimanfaatkan oleh teman-teman. Jadi, saya nggak tahu di weekday mereka ngapain, ongkang-ongkang atau tiduran di rumah. Jadi, mungkin Bu Endang bisa kasih pandangan biar mereka kerjanya lebih semangat lagi. Oke, baik. teman-teman agent ERA Winham jadi, sama ada ya. Jadi, gini, kita itu satu bulan itu punya waktu kan, 4 minggu ya. Kalau kita kerja cuma 1 minggu doang, terus 4 hari kita buangkan berarti 4 kali apa namanya, 4 kali 4 ya kan, ada 16 hari yang terbuang. Jadi, coba pikirkan kalau 16 hari itu kita pakai sama produktifnya dengan weekend, ya kan, berapa sih hasil yang kita bisa dapatkan gitu loh. Jadi, setiap waktu, setiap detik itu sangat bermanfaat loh. Teman-teman agent bayangkan, saya start dari jam 5 pagi, itu rasanya nggak cukup 1 hari gitu loh. Dan saya setiap hari isi waktu saya dengan full activity, nggak pernah ada yang terbuang sia-sia gitu loh. Jadi, saya selalu manfaatkan dana maksimal. Jadi, teman-teman bayangkan kalau teman-teman pakai waktunya lebih maksimal, ini untuk mencapai tujuan ini tuh lebih cepat dan lebih ringan. Karena sudah dicicil ya, jadi selama weekdays itu dicicil. Nah, tapi kalau diborong satu minggu, bukannya satu minggu kita juga malah harus sama keluarga gitu kan. Jadi, malah kayak, apa namanya, jadi terbalik-balik gitu loh waktunya. Jadi, kalau menurut saya coba pikirkan big way-nya tujuannya tuh apa sih? Coba kalau dicicil atau dilakukan dengan waktu yang lebih padang antara Senin sampai Minggu, itu seberapa banyak sih? Kalau misalnya satu minggu doang kerja bisa dapat satu bulan seratus juta. Coba kalau Senin sampai Jumatnya dipakai, ya kan? Bisa berapa tuh? Seratus sampai dua hari? Bisa, ya bisa berlipat, bisa 300 juta satu bulan. Sayang nggak sih Bapak Ibu? Ya kan? Maksudnya bisa dapat hasil yang lebih dengan hanya ya mengisi waktu yang tadi, waktu-waktu yang tidak produktif itu. Jadi, kalau teman-teman buang waktu, kalau teman-teman itu tidak manfaatkan dengan baik, teman-teman itu akan rugi. Karena waktu itu cepat sekali loh teman-teman. Jadi, hari ini, kayak kemarin saya baru tahun baruan, ternyata hari ini itu sudah bulan November. Kalau teman-teman siangkan waktu itu, kemarin-kemarin kita udah tua, energi kita udah habis, kita mau cari listing, eh boro-boro. Kita mau follow up client, eh udah di-closing teman duluan. Karena kita tidak adesit. Karena kita nggak kejar. Kita sebagai seorang sales atau property agent itu kita harus jemput bola. Kita tuh harus follow up. Kita tuh harus ya kita harus kita harus kejar. Nggak bisa kita nunggu doang. Nggak bisa. Jadi, ayo please sadar tadi loh mindset pemenang, mindset agent itu dipakai, diaktualisasikan. Biar lebih maklur, biar lebih happy. Jadi, selalu paksa diri, selalu tarik diri untuk memikirkan, oke, kalau saya banyak duit, kalau saya closingnya banyak, apa sih yang saya bisa lakukan? lalu imagine itu. Ya kan? Kalau mau sosial, ya bisa kasih sosial. Kita bisa berbuat lebih baik untuk keluarganya kita. Jadi, selalu pikirkan, tarik diri kita untuk berpikir hal-hal oke, kalau nggak, fun juga untuk hal-hal yang positif. Tarik diri untuk hal-hal yang negatif. Oke, kalau saya sampai sakit terus nggak punya duit, gimana ya? Anak saya sakit, nggak punya duit gimana ya? Kalau saya kerjanya males-malesan. Nah, paling itu sih Pak Dadang ya. Oke, thank you Bu Endang. Boleh kasih penutup nggak summary-nya? Pesan. Oke, summary-nya. Jadi, kita itu sebagai seorang property agent harus banget memiliki mindset pemenang dan mindset agent kaya. Jadi, hidup itu cuma satu kali, ya hidup itu cuma satu kali. Jangan siap-siapkan jadilah yang luar biasa, jadilah yang bermanfaat. Jadi, jangan sia-siakan hidup yang ada, yang hanya satu kali ini. Jadilah yang terbaik di industri Anda. Jadilah yang terbaik saat ini sebagai property agent yang terbaik. Jadi, jangan pernah separoh-separoh, setengah-setengah. Karena itu sayang banget. Ngebuang semua waktu, ngebuang semua kesempatan yang ada. Terima kasih untuk jalan perhatiannya. Sukses selalu untuk Era Weinheim. Sukses untuk Pak Dadang dan timnya tetap solid. Terima kasih atas kesempatannya sudah bisa berbagi untuk teman-teman Era Weinheim. Salam sukses luar biasa. Terima kasih, Bu Endang. Super sekali. Kita penutup ya. Saya buka semua audionya. Kita salam penutup buat Bu Endang. Oke? Semua sudah ya. Terima kasih, Bu Endang. Selamat malam. Oke, salam sukses. Selamat malam.